Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya Terima kasih sudah hadir dalam acara presentasi QCC ini Yang terhormat para juri kehormatan Yang terhormat para moderator Serta para juri Dan semua anggota yang sudah hadir Dalam acara ini Kami dari Blackstone Maintenance Pod Akan menyampaikan satu judul QCC Yaitu meningkatkan plan A-V-Bility Pada Feeder Breaker 1-1 Dan tema mengurangi frekuensi dan downtime Akibat emergency stop Feeder Breaker 1-1 sampai 30% Saksikan terus presentasinya Terima kasih Baik kita langsung saja ya Perkenalan grup QCC dari kami Yang pertama adalah Fasilitator Fasilitator ini Muhammad Salim ya Dan yang kedua adalah Leader Leader ini Nasirat Yang ketiga adalah Lambang Tihas sebagai sekretaris Selanjutnya adalah Anggota Azmi Henry Dan Mamik Yang selanjutnya adalah Sutarsho Dan Susen Itulah ya Perkenalan grup dari Blackstone Semuanya dari Team Maintenance Baik kita teruskan Yaitu Rencana Kegiatan Dan Menentukan Tema Kita lihat Tabel di bawah ini ya Ini ada langkah-langkah Langkah 1 sampai dengan 8 Yang pertama adalah Analisa Masalah Dan Menentukan Tema Itu dari bulan Agustus Sampai dengan Oktober 2019 Yang kedua adalah Menentukan Target Itu bulan November Week 1 dan week 2 Oke selanjutnya adalah Yang ketiga Yaitu Menemukan Sumber Masalah Itu November Week pertama dan kedua Yang keempat adalah Mencari ide-ide perbaikan Itu week Kedua bulan November Dan yang kelima adalah Implementasi perbaikan Minggu ketiga bulan November Dan yang keenam adalah Evaluasi hasil Itu November week keempat Sampai Januari Week ketiga 2020 Yang ketujuh adalah Standarisasi itu Januari week ketiga Sampai Februari Week ke satu ya Itu dan yang terakhir adalah Rencana berikutnya Itu Februari week kedua Sampai Maret week kedua Oke Gambar ini adalah Facilities Area atau Fixed Plan Ini gambar Ini gambar BLC Dan gambar Crushing Disinilah letak QCC dari Group Blackstone Disini Nah ini ya Baik selanjutnya Adalah Ini gambar Feeder Breaker ya Yang dimana Tempatnya Emergency Stop dipasang Disini Disini ya Ini ya Yang mau di QCC sama kita Ini pandangan dari samping Seperti ini Ya Selanjutnya adalah Analisa masalah Dan menentukan tema Ini adalah Data PA Plan Avability Crushing Land ya Ini dari Bulan Agustus September Oktober 2019 Seperti ini ya Data ini ya Dari bulan Agustus September Oktober 2019 Yaitu Feeder Breaker Satu-satu Yang mengalami Masalah Atau problem Paling tinggi Coba kita lihat Grafiknya ya Ini frekuensi Problem Fixed Plan Ya Ini berapa kali ya Di Feeder Breaker Satu-satu itu Sampai Enam puluh Satu kali Dan kita lihat Lagi Grafiknya Yang untuk HWS ya Berapa jam Yang dihasilkan oleh Frekuensi Yang masalah Di Fixed Plan Itu sekitar 72,57 jam Baik ya Selanjutnya Analisa masalah Di bulan Agustus September Oktober Ya Ini datanya Bulan Agustus Ya Itu durasi 2 sampai 2,05 ya Terus Yang ini Bulan September Ya Durasinya Sampai 2,17 Oke Yang selanjutnya Adalah Bulan Oktober Ya Ini Bulan Oktober Ini 7,23 Ya Durasinya Jadi rata-rata Perbulan Itu 2,41 Baik Selanjutnya Adalah Problem Statement Dari data PA Plan Avibility Land Crushing Yang diambil Dari bulan Agustus 2019 Sampai Oktober 2019 Selama Proses Crushing Terdapat Unscheduled Downtime Dimana Dari data Tabel Dan Grafik Diketahui Bahwa Feederbreaker Satu-satu Memiliki Presentasi Terbesal Dalam 3 Bulan Terakhir Permasalahan Yang selalu Muncul Adalah Sering Aktifnya Indikasi Emergency Stop Pada Feederbreaker Berdasarkan Dengan Kondisi Data Tersebut Maka QCC Crushing Land Convair Menetapkan Judul Meningkatkan Plan Avibility Pada Feederbreaker Baik Ini Adalah Gambar Feederbreaker Ya Baik Kita Lihat Ya Grafik Losses Material Yang Diakibatkan Oleh Downtime Feederbreaker Ini Yang Paling Tinggi Adalah Di Bulan Oktober 7,23 HW Sekitar 6.117,15 Ton Losses Baik Selanjutnya Average Crushing Rate Per Mont Rata Crushing Rate Per Bulannya Perhitungan Perhitungan Itu Monthly Production Dibagi Monthly Plan Utilities Atau HW Dan Estimasi Losses Itu Dihitung Dari Rate Atau Ton Per HW Sekali Downtime Emergency Stock Feederbreaker Seperti Itu Ya Baik Ya Dengan Data Data Di Atas Akhirnya Langkah Selanjutnya Adalah Menentukan Target Dengan Menggunakan Smart Goal Baik Ya Kita Lanjutkan Menentukan Target Coba Lihat Grafik Di Bawah Ini Yaitu Oke Kita Lihat Yang Paling Besar Frekuensi Di Bulan Oktober Itu 26 Kali Ya Itu Terus Rata-rata Yang Paling Besar Itu Agus Sampai Bulan Oktober 14 Hawes Ya Itu Rata-ratanya Oke Jadi Kita Menggunakan Target Smart Goal Coba Lihat Yang Pertama S Itu Pencapaian Target Produksi Crushing Dengan Mengurangi Unscheduled And Time Terus Yang Kedua M M Itu Measurement Target Ditentukan Dengan Memperhitung Memperhitung Time Loss Akibat Unscheduled On Time Terus Yang Ketiga A A A Arc Target Dicapai Dengan Mengurangi Penyebab Munculnya Indikasi Emergency Stop Pada Feeder Breaker Satu Satu Dan Yang Keempat Adalah R Realistis Realistis Unscheduled Unscheduled Time Dapat Ditekan Karena Selama Ini Tidak Maksimal Dalam Penanganan Yang Terakhir Adalah Time Target Aktivitas Direncanakan Pada November 2019 Baik Selanjutnya Adalah Menentukan Sumber Masalah Ya Ini Kita Menggunakan Diagram Fishbone Ya Yang Pertama Environment Men Mesin Dan Material Dan Metode Ya Environment Kita Ada Debu Batu Barah Area Yang Sempit Dan Rawan Debu Ya Demand Belum Ada Orang Khusus Untuk Cleaning Lichute Feeder Di Mesin Emergensi Sering Aktif Karena Limit Sweat Terlalu Sensitive Limit Sweat Terlalu Sensitive Oke Terus Di Material Kondisi Kering Dan Lengket Saat Pasah Yang Terakhir Di Metode Dan Tidak Rutin Dilakukan Cleaning Tidak Ada Jadwal Cleaning Man Power Cleaning Area Crashing Terbagi Dengan BLC Baik Langkah Selanjutnya Adalah Mencari Ide Ide Perbanan Oke Kita Ambil Tiga Yaitu Metode Mesin Dan Main Dimana Areanya Yaitu Areanya Di Feeder Breaker Cut Set Kenapa Yang Tidak Tidak Ada Jawa Rutin Cleaning Yang Kedua Adalah Emergensi Stop Sing Aktif Yang Ketiga Adalah Tidak Ada Main Power Khusus Jadi How Bagaimana Ini Yang Pertama Membuat Scheduling Cleaning Yang Kedua Upgrade Limit Suite Dan Yang Ketiga Adalah Membuat Rolling Tugas Untuk Di Area Feeder Breaker Cut Orang Orang Yang Pertama Sutarsol Lambang Henry Yang Kedua Nasirat Dan Jonsi Yang Ketiga Adalah Sutarsol Lambang Henry Ini Kapan Dilakukan Yang Pertama Minggu Ketiga November Sama Minggu Ketiga November Yang Ketiga Sama Minggu Ketiga November Baik Selanjutnya Adalah Implementasi Ide Perbaikan Oke Implementasi Ide Perbaikan Ini Selesai Tanggal 20 November Semuanya Tanggal 20 November 2019 Yang Poin Kedua Itu Membutuhkan Dana Sekitar Rp3.250.000 Oke Ini Adalah Unit Safety Lane Sebelumnya Seperti Ini Gambarnya Seperti Ini Gambarnya Terus Ini Adalah Pergantian Dan Pemasangan Unit Safety Lane Baru Itu Dikerjakan Tanggal 22 November 2019 Oke Selanjutnya Ada Juga Cleaning Cleaning Di area Cut Feeder Breaker Dilakukan Pada Tanggal 25 November 2019 Dan Langsung Dibuatkan Jadwal Cleaning Seperti Ini Sip Pagi Awal Sip Tengah Hari Dan Sore Sip Malam Awal Sip Tengah Malam Atau Flexible Selanjutnya Adalah Langkah 6 Langkah 6 Ini Evaluasi Akhir Oke Lanjut Setelah Dilakukan QCC Evaluasi Akhir Sementara Pirde 1 Yaitu November Desember Perbandingan Frekuensi Dan Down Time Pada Feeder Breaker Disebabkan Oleh Aktifnya Emerging Stop Pada Feeder Breaker Dapat Diturunkan Yaitu Frekuensi Sampai 30% Dan Down Time Sampai 37% Tetapi Setelah Periode 2 Hasil Sementara Dari 21 Dari 21 Desember Sampai 20 Januari Perbandingan Frekuensi Dan Down Time Pada Feeder Breaker Yang Disebabkan Oleh Aktifnya Emerging Stop Pada Feeder Breaker Itu Tinggi Setelah Perbaikan Di Frekuensi 22 Dan Setelah Perbaikan Di Down Time Itu 8,37% Kan Bingung Kita Kita Coba Lihat Selanjutnya Dari Hasil Implementasi Perbaikan Yang Dilakukan Dan Mengambil Data-data Selama Dua Periode Periode Satu Itu Sangat Memenuhi Target 30% Namun Periode Dua Untuk Hasil Ini Mendapatkan Hasil Kurang Menguaskan Adanya Kenaikan Yang Signifikan Frekuensi Dandon Time Di Emergensi Stop Itu Dan Tidak Memenuhi Target Akhirnya Setelah Mengambil Data Dua Periode Maka T Memutuskan Untuk Kembali Melakukan Analisa Faktor Penyebab Dan Menentukan Sumber Penyebab Dari Dari Hasil Pengumpulan Data Yang Dapat Didapatkan Maka Dapat Dianalisa Mengapa Terjadi Peningkatan Frekuensi Dan Don't Time Di Feeder Breaker Itu Terjadi Oleh Beberapa Faktor Yang Pertama Adalah Kondisi Musim Hujan Itu Intensitas Frekuensi Curah Hujan Meningkat Di Pro D5 Yang Kedua Akibat Kondisi Musim Hujan Maka Material Batubara Yang Sebelumnya Hanya Berupa Debu Batubara Menjadi Tumpukan Batubara Yang Lengket Yang Ketiga Adalah Batubara Yang Lengket Tersebut Sudah Mulai Menempel Dinding Cut Feeder Breaker Dan Indikator Dari Emergen Stop Aktif Untuk Mencegah Agar Material Tidak Secara Langsung Menyentuh Baik Selanjutnya Kita Menganalisa Kembali Faktor Penyebab Dan Menemukan Sumber Penyebab Coba Lihat Ini Yang Paling Banyak Itu Di Periode 5 Sama 6 Jadi Langkah Perbaikan Yang Akan Dilakukan Dengan Mengambil Sample Data Dari Dua Periode Di Musim Hujan Yaitu Periode 5 Dan 6 Baik Selanjutnya Kita Kembali Lagi Ke Implementasi Ide Perbaikan Coba Lihat Ini Di bawah Ini Terjadi Pada Mesin Melakukan Modifikasi Berupa Cover Pelindung Seling Yang Sebagai Indikator Daripada Emergen Stop Untuk Mencegah Agar Material Tidak Secara Langsung Menyentuh Ini PIC Sutarso Lambang Dan Mamik Pada Tanggal 20 Desember 19 Dan Membutuhkan Price Sekitar 1.500.000 Ini Adalah Pergantian Dan Pemasangan Unit Safety Land Baru Pada Tanggal 22 Februari 2020 Sebelumnya Seperti Ini Dan Ini Sesudahnya Kita Pasang Cover Oke Baik Selanjutnya Kita Kembali Ke Evaluasi Akhir Ini Evaluasi Akhir Hasil Sample Emerging Stop Feeder Breaker Aktif Periode 5 Itu Durasinya Sekitar 22 Dan Duntime 8,62 Hours Selanjutnya Dari Periode 6 21 Januari 2020 Sampai Dengan 20 Februari 2020 Frekuensi 28 Dan Duntime 15,30 Dan Di Periode Ketujuh 21 Februari 2020 Sampai Dengan 10 Maret 2020 Frekuensi 11 11 Kali Dan Total Downtime 3,20 Selanjutnya Evaluasi Akhir Ini ada Grafik Ini Sebelum Perbaikan Di musim Penghujan Frekuensi Frekuensi Yang aktif Akibat Emergensi Stop 25 Kali Dan Target Setelah Implementasi Penurunan Sebesar 30% Dan Hasil Didapatkan Adalah Menurun 56% Sekarang Lihat Duntime Sebelum Perbaikan Di musim Penghujan Frekuensi Yang aktif Akibat Emergensi Stop Adalah 11,96 Jam Dan Target Setelah Implementasi Menurun Sebesar 30% Dan Hasil Yang Didapatkan Adalah Penurunan 73% Baik Selanjutnya Langkah Ketujuh Yaitu Standarisasi Dan Rencana Pencegahannya Jadi Untuk Mengurangi Don'time Emergensi Stop Yang aktif Di Feeder Breaker Maka Dibuat Ketentuan Sebagai Berikut Yang Pertama Mempermanenkan Cover Sling Emergency Stop Di Feeder Breaker Terus Yang Kedua Clean Up Yang Dilakukan Secara Berkala Per Pertiap P2H Dan Di Luar P2H Terus Yang Ketiga Melengkapi Tools Untuk Kegiatan P2H Sehingga Mampu Mengurangi Don'time Dan Yang Terakhir Adalah Langkah Delapan Yaitu Rencana Berikutnya Nantikan Terus QCC Dari Port Selanjutnya Terima Kasih Baik Itulah Presentasi Dari Kami Dari Group Blackstone Terima Kasih Sudah Mengikuti Sampai Selesai Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Siang Dan Nantikan QCC Berikutnya Selesai brave Having La